SCP-029 adalah seorang perempuan yang merupakan keturunan dari Asia India seperti biasanya. Dia memiliki tampak penampilan seperti perempuan berusia 13-17 tahun. Dia juga memiliki mata yang berwarna hitam dan suka memanggil dirinya sebagai putri kegelapan. Dia tampaknya mengidap penyakit alopecia universalis. Sekitar 80% pigmentasi yang ada di tubuhnya berwarna hitam pekat. Sedangkan sekejur tubuh sisanya menderita kondisi albinisme. Dan juga dia sangat sensitif atau tidak tahan terhadap sesuatu yang terang dan cahaya yang ada. Mau itu cahaya buatan ataupun alami. SCP-029 telah menunjukkan kecepatan dan ketahanan tubuh dan reaksi fisik yang 4 kali lebih kuat daripada manusia biasanya. Dia bahkan telah menunjukkan bahwa dia sudah kebal dari segala macam serangan fisik yang diarahkan kepadanya. SCP-029 memiliki niat untuk melakukan pembunuhan dan memiliki keahlian penuh dalam menggunakan senjata untuk pembunuhannya apapun benda itu. Dia tidak suka membunuh yang mengeluarkan darah atau semacamnya. Tetapi dia akan memilih membunuh seseorang dengan mencekiknya sampai mati. Dengan tambahan semua laki-laki yang ada di sekitar SCP-029 akan menyerahkan dirinya sendiri sebagai pelayannya dia. Seperti orang yang akan melayani dirinya dengan mencekik dirinya sendiri atau membunuh orang lain untuk SCP-029. SCP-029 harus ditahan di dalam sel penahanan kelas 5 yang dipasangi dengan 3 pengunci kedap udara. Lampu sorot telah dipasang di dinding selnya dan harus dalam keadaan nyala setiap saat. 3 penjaga perempuan harus bersiaga di depan sel penahanan SCP-029 setiap saat dan juga ditambah 2 penjaga yang memonitori sel penahanannya. SCP-029 ditahan ketika ada upacara ritual yang dilakukan kelompok tajis. Sebuah kelompok yang memuja putri kegelapan. Mereka percaya bahwa di dunia akhir yang diketuai oleh Kali Yuga. Bahwa mereka akan melahirkan seorang putri dewi dengan mengorbankan 1 juta nyawa manusia yang nantinya akan diberikan kepada SCP-029. 7 tahun setelah ditahan oleh foundation, SCP-029 mulai menunjukkan pigmentasi hitam yang penuh di sekujur tubuh pada saat itu. Ketika ditanya kenapa hal itu terjadi, dia menjawab dengan tenang bahwa kelompok pemuja SCP-029 aktif kembali dan sedang dalam perjalanan mereka. Ketika diketahui bahwa tajis masih ada dan hidup semua, pihak foundation memanggil pasukan mereka untuk melenyapkan mereka semua pada saat itu juga. Di waktu yang bersamaan, SCP-029 pun terbangun dari tidurnya, berteriak dan mencaci maki foundation untuk membunuh kaum-kaumnya dia. Pada saat itu, pigmentasi hitam yang ada di tubuhnya berhenti sepenuhnya, tetapi SCP-029 menjadi lebih agresif dan mencoba untuk kabur dari sel penahanannya setiap saat. Personel pun mengusulkan untuk menggunakan SCP-2820 untuk membunuhnya agar tidak ada kejadian buruk yang terjadi ke depannya. Terima kasih telah menonton!